Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Tidak bisa, bereskan dulu baru kau boleh main. Astaga, kamarmu berantakan sekali. Baiklah, Hana, ayo kita bereskan bersama-sama. Hana mau belanja. Apa? Ibu tidak bisa meninggalkan Hana dan pergi belanja, kan? Tadi kan aku mainnya sama Hana. Wah, tidak adik. Eh, padahal harusnya berkumpul setelah makan snek. Teman-teman marah atau tidak ya? Simajiro! Wah, Fleppy, tamasaburo! Simajiro, lama sekali sih. Zota dan Buta sudah marah-marah. Maaf, sebenarnya. Kalau begini pantas saja kau dimarahi. Kalau beres-beres sendirian, pasti tidak selesai-selesai. Kalau begitu, kami akan membantumu ya. Agar bisa cepat selesai. Wah, terima kasih. Mainanku taruhnya di kotak mainan saja. Buku dijajarkan di rak buku. Lalu mainannya Hana di kotak sini. Kalau sampah masuk di tempat sampah. Oke. Simajiro, kalau mobil butut ini di mana? Kalau itu mobilku yang berharga dari kakek. Jangan dibuang. Kalau begitu di sini ya. Kalau ini bola pingpong kempes dan bonekanya bagaimana? Bola pingpongnya dibuang saja. Kalau bonekanya taruh di kotaknya Hana. Baiklah. Wow, jadi bersih berkat kalian. Terima kasih ya. Sama-sama. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Si Simajiro, kok dari mana saja? Sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Maaf, aku terlambat karena harus membereskan kamar dulu. Yang penting sekarang kan dia sudah datang. Ayo kita mulai permainannya. Berikutnya aku pasti tidak akan kalah. Berapapun pasti akan sama saja. Sampai jumpa. Sudah ya. Sampai jumpa. Ibu akan cari dulu. Hana jangan menangis. Aku pulang. Ada apa, Bu? Sudah pulang. Boneka kataknya Hana tidak ada. Boneka katak. Si Simajiro, kau tidak melihatnya waktu membereskan kamar tadi. Tidak. Itu kesayangan Hana. Hana, biar kakak cari dulu ya. Jangan menangis. Tidak ada. Simajiro, disitu ada tidak? Disini juga tidak ada. Kakak. Simajiro, kalau mobil boton ini di mana? Itu mobilku yang berharga dari kakek. Jangan dibuang. Kalau begitu disini ya. Kalau ini bola pingpong kempes dan bonekanya bagaimana? Bola pingpongnya dibuang saja. Bonekanya taruh di kotaknya Hana. Pasti disitu. Ketemu. Hah? Ini. Syukurlah ya Hana. Kakak. Jelek. Sudah wajar kalau Hana marah. Itu kan barang kesayangan Hana. Kenapa sampai dibuang? Bukan aku. Oh, aku tahu. Mungkin Letty atau Tama Sabura yang tidak sengaja membuangnya. Aku malah sama kakak. Sudah aku bilang. Bukan aku Hana. Hmm. Apa-apaan sih Hana ini? Sudah. Kalian berdua jangan bertengkar. Iya. Kalian berdua ini kenapa? Haha. Pasti kalian sedang bertengkar ya. Kalau Hana belum minta maaf, aku tidak mau bicara sama Hana. Hana juga. Iya ampun. Apa yang menyebabkan kalian bertengkar? Sebenarnya. Oh, begitu. Menurut ayah, kalian berdua sama-sama salah. Hah? Si Majiro merasa dia tidak membuangnya. Tapi bilang kalau Fleppy atau Tama Saburo yang telah membuangnya kan? Kakak, karena memang begitu. Kakak, jelek. Oh. Dan kesalahan Hana sendiri adalah tidak membereskan boneka kataknya. Padahal itu barang kesayangannya. Tuh kan. Kakak bilang juga apa. Sudah-sudah. Kalian semua salah. Ayo, sekarang minta maaf. Aku minta maaf. Minta maaf. Bagus. Jadi bertengkarnya sudah selesai. Sekarang, ayo kita makan. Sepertinya kalian masih belum baik, kan ya? Menurutku bertengkar itu tidak baik. Tapi... Nah, ayo akan memberitahu petunjuk untuk menenangkan Hana. Petunjuk? Begitu lihat album foto, pasti kamu mengerti. Hana selalu membawa boneka katak kemana-mana. Sekarang, coba lihat foto yang ini. Wah, kenapa aku bawa si katak? Wah, aku ingat. Ada apa? Kenapa kau berteriak begitu? Hana, coba lihat ini. Kakak. Dulu si katak itu milik kakak. Ah, ibu baru ingat. Boneka katak itu adalah hadiah dari ayah waktu si Majiro berumur satu tahun. Ulang tahun yang pertama. Itu selalu jadi barang kesayangannya. Boneka katak sudah ada setelah Hana lahir. Dan usianya sudah satu tahun. Benar. Si Majiro selalu bilang ini punya kakak. Hana langsung menangis saat mendengarnya. Tapi pada saat itu, karena dia merasa kasihan pada Hana, si Majiro akhirnya memberikannya sebagai hadiah. Dan sejak itu, Hana menjadikan si katak sebagai boneka kesayangannya. Maafkan kakak ya, Hana. Hana, sayang kakak. Hana. Anak-anak ayah memang hebat. Boneka pentayang terbuang. Kelihatannya sering dipakai main ya. Teman-teman, selamat siang. Aku boneka pentah. Aku ini boneka yang terbuang. burung gagak. Gagak suka mengaih sampah, kan? Semoga tidak datang kemari. Jangan lihat. Jangan mendekat. Jangan dipatuk, dong. Meskipun sampah. Meskipun aku sekarang di tempat sampah. Hah? Aku, aku mau dibawa kemana? Kamu bawa pulang mainan yang sudah dibuang. Hmm, piano mainan pink yang bagus sekali. Tapi sudah rusak. Jadi mimilin tadi dimarahi ibu. Mainan yang sudah dibuang jangan diambil. Bagaimana kalau kamu terluka? Kata ibuku. Oh, begitu. Anak-anak baik. Sekali lagi, namaku boneka pentah. Burung gagak membawaku. Aku takut. Aku mengerti maksud ibumu. Hana juga kadang memungut macam-macam benda. Begitu ya. Dia pernah memungut boneka lusuh dan kotor. Persis ukuran ini. Burung gagak. Halo, perkenalkan. Namaku pentah. Dari mana datangnya? Oh, iya. Mereka berdua tidak bisa mendengar suara aku ya. Kasihan. Ah, mimilin. Bukannya kamu baru dimarahi ibumu. Iya, biarkan saja aku sendiri. Kan aku sudah dibuang. Tapi kan boneka ini tidak dibuang. Dia jatuh dari langit. Bukan itu masalahnya. Sudah dibuang. Dipatuk dan diterbangkan oleh burung gagak. Menyedihkan. Lagi pula boneka ini benar-benar kotor. Tidak usah dibilang seperti itu. Tapi memang aku sudah degil. Percuma suaraku tidak didengar. Ini boneka milik seseorang. Jadi ini mungkin ada anak yang mencarinya. Tidak ada yang mencariku. Soalnya mereka sudah melupakan aku. Masa sih? Karena gagak yang membawanya kemari. Mungkin boneka ini memang sudah dibuang. Kamu, bicaranya terus serang sekali. Tapi memang begitu sih. Kalau kotor, ya tinggal dicuci. Ada keran air di sana. Tunggu, perasaanku jadi tidak enak. Tidak, Tidak. Loh? Badanku jadi penuh air. Nah, ayo kita peras. Tunggu, perasaanku tidak enak. Tidak bisa benar-benar bersih. Benar, kan aku bilang? Soalnya kotornya sudah dari dulu, bukan hari ini. Badannya jadi keriput, ya? Itu gara-gara kamu memerasku. Oh, seandainya kita bisa mengembalikannya. Wah, si Majiro dan Mimilin. Nenek May, selamat sore. Kalian kelihatan bingung ada apa? Ini tiba-tiba ada gagak yang menjatuhkan boneka ini. Oh, begitu. Pasti ada yang mencarinya. Ternyata ada bekas yang dijahit. Di sebelah sana, di sebelah sini, ya? Maksud Nenek? Nenek yakin ini benda kesayangan? Memang benar. Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang jadi benda yang terbuang. Bagaimana kalau kita serahkan ke Pak Polisi Singa saja? Polisinya kelihatannya sibuk sekali. Benar, benar. Jangan menganggu pekerjaan Pak Polisi. Lagipula sudah tidak akan bisa menemukan pemilikku kok. Ah, Tuan Richard! Hai, selamat sore. Mau bekerja baru waktu? Benar. Oh, boneka ini? Tuan Richard tahu boneka ini, ya? Loh, aku pernah lihat orang ini. Aku yakin tidak salah lagi. Hah? Dia yang membawaku ke tempat pembuangan sampah. Terima kasih sudah repot-repot tadi. Burung gagak yang menjatuhkannya. Oh, burung gagak. Tuan Richard tahu rumah pemilik boneka ini? Aku yakin anak itu mencarinya. Aku tahu, tapi tidak akan dia cari. Karena sengaja dibuang. Tegak sekali. Kenapa? Itu karena pemilik boneka ini sudah menjadi dewasa seumuran denganku. Dewasa? Dia pindah ke tempat yang jauh. Aku tadi membantunya berkemas. Oh, jadi begitu ceritanya. Dia bilang sudah putuskan untuk membuang semua mainan yang dia mainkan waktu mas kecil. Oh, iya. Aku harus buru-buru, ya. Ternyata memang sengaja dibuang, ya. Tadi kan sudah aku bilang begitu. Bimilin akan membawanya pulang saja. Jangan. Kamu baru dimarahi ibumu, kan? Benar. Nanti kalau kamu bawa boneka yang kotor ini, pasti dimarahi lagi, loh. Hei, anak-anak. Nenek Mei. Jadi begitu. Kenapa mainan harus dibuang kalau sudah jadi dewasa? Bukankah mainan harus dirawat dan disayangi? Bukan tidak, sayang. Nenek rasa pemiliknya dulu sayang pada boneka ini. Itu benar. Dari dulu aku selalu disayang. Dan selalu bersama dia. Kami berteman, dia sahabat terbaikku. Terus kenapa dibuang? Kalian juga sudah tidak main dengan mainan waktu bayi dulu, kan? Mainan yang seperti ini dan juga yang seperti ini. Kalau mainan yang begitu sih sudah enggak. Hana juga tidak main mainan bayi lagi. Ada saatnya orang-orang mengucapkan selamat tinggal pada mainannya yang sering mereka mainkan. Cuci bonekanya dengan lembut seperti ini. Segarnya. Begini cara yang benar. Nyaman sekali. Nenek senang anak-anak ini dapat teman baru. Syukurlah. Sekarang kita beri dia nama yuk. Apa ya? Bagaimana kalau Pentaro saja? Kamu setuju kan, Pentaro? Nenek Mei, sampai jumpa. Kapan-kapan kita ke sini lagi ketemu Pentaro? Kamu anak baru ya? Eh iya, begitulah. Namaku Kero Cong. Salam kenal. Sama-sama salam kenal. Namaku Penta. Eh, Pentaro. Terima kasih. Sampai jumpa. Sama si Majiro yuk.